Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, kita lanjut ke episode 2.9 yaitu Render Axonometry kita sekarang ke foto render setting oke, kemudian kita akan setting dengan tampilan background jadi ini adalah backgroundnya aktifkan detail setting untuk membuat custom setting detail setting, kita buka kita panjang sedikit kurang lebih ini adalah parameter yang berada di detail setting kemudian environment nya non aktifkan, tanda centang nya kita hilangin oke, kemudian use physical non aktifkan juga tanda centang nya ukiran ga ada option, general option kita ke global brightness kita setting aja ya, global brightness nya kita setting 400 oke kemudian untuk background kita pakai warna warna dasar arcik tadi ya kita jajal dulu, kita coba dulu kita klik kita pilih warnanya kurang lebih 跟pen garangnya kita aplikasikan kemudian kita kita klik menjadikan sama atas dan bawah setelah itu sekarang ada tampilan pada treejay kita buka tree style nya ya tirisnya warnanya masih warna yang sebelumnya ya kita setting settingnya as in foto rendering ya jadi kita buat baru aja ya supaya settingan awalnya nggak berubah ya dan makan settingan kita yang sekarang kita centangin as in foto rendering ya so gimana foto render kita lihat video nya udah berubah kita coba ganti lagi background-nya ya mungkin yang aja warna-warna krim kita lihat breviunya ya kita lihat breviunya kita klik aja disitu nah ya rupanya sudah agak cerah ya ya warna kecerahan kita ganti lagi brightness nya kita turunin 200 ya oke kita coba lihat ya lumayanlah nah untuk bagian pertama ya yang background warna kita anggap oke sekarang kita lanjut ke kita pakai picture ya image ya kita ambil contoh disini yang skydress nah ini kita ganti dulu kita pilih image ya kemudian kita pilih di di texture di library nya ya ya skydress aja yang bedanya sedikit sih sobat ya nah ini aja yang lainnya agak mendung ya tebel ya nah disini sudah cukup lengkap fitur Archicad ini ya ya jadi kita setting gambarnya dulu ya Archicad ini udah mikirin buat kita arsitek nggak usah mikir-mikir nggak usah export ke Photoshop ini cuma sedikit aja ya kita setting dulu sekaliannya kita kecilin supaya nah kelihatan rumputnya itu alang-alangnya supaya nggak terlalu besar kita turunin lagi ya ini kalau sobat punya foto yang asli project dimana terus belakangnya gedung tinggi wapasnya oke sekali nih ya coba kita render ya kita render oke coba lihat itu udah keren ya ya jadi kurang lebih seperti itu sekarang kita render yang seungguhnya ya nah seperti ini ya terus kemudian kita simpan gambarnya di worksheet yang ada di viewmap yang yang kita udah pernah bikinnya di viewmap itu kita pernah bikinnya untuk kumpulan gambar-gambar yang pernah kita render ya nah kita copy saja pakai market tool yang nggak usah kita simpan capek sambil yang praktis ya oke kita paste ya ini kumpulan gambar-gambar yang dari pertama kita render kita bisa lihat skala perbandingannya ya sebelah kanannya itu sketsa dengan yang pertama-pertama ini nah itu sudah kita buat ya jadi sobat kita oke dulu ya salam sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati